Ya bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ma'adhu Pernanya yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala Perceraian sebenarnya menjadi sebuah masalah di dalam rumah tangga Walaupun bisa saja ini merupakan solusi terakhir Ketika memang dua insan itu tidak lagi mungkin untuk bergabung di dalam sebuah rumah tangga Ketika perceraian sudah menjadi solusi terakhir Tidak lagi ada pilihan Maka tetaplah harus kita perhatikan anak yang kita lahirkan Pendidikannya, nafkahnya bagi seorang suami Tetap dia harus memperhatikan nafkah dari anak-anaknya tersebut Lalu bagaimana jika suatu saat dia menginginkan membawa anaknya ke suatu tempat Untuk menghibur mereka, untuk menunjukkan kasih sayang kepada mereka Dan membawa mantan istri tadi Apakah diperbolehkan? Tentunya tidak Karena di saat itu sang suami dengan istri adalah dua insan yang tidak boleh Mereka bukanlah mahram Sehingga tidak diperbolehkan mereka untuk berkhalwat Untuk berduaan Untuk bersentuhan Jadi bagaimana solusinya? Hendaklah ketika hendak membawa anaknya jalan-jalan Dibawa mahram di sana Misalnya abangnya sang suami Atau ibunya Atau bersama ibu mertua juga tidak ada masalah untuk melakukan safar Karena termasuk bagian daripada mahram Wallahu ta'ala a'lam Dibawa mahram selamat menikmati